Assalamualaikum guys, long time no see di playlist padat kota kalau 2 tahun yang lalu Beo sudah memberikan informasi terkait paket unlimited terupdate di tahun 2019 mungkin ya dan di tahun ini Beo akan memberikan update lagi nih terkait paket unlimited terburah di tahun 2022 ada beberapa provider yang bakal banyak informasikan ke kalian dan kira-kira dari 5 provider ini siapakah yang paling murah untuk memberikan paket unlimited dan seperti yang kalian tau bahwa hampir semua provider itu tidak memberikan true unlimited gitu loh bro pasti akan ada fair usage policy nya kira-kira siapakah yang paling menarik dan siapakah yang paling worth it tanpa berpanjang kelebar langsung aja kalian simak video padat kota episode paket unlimited ini sampai habis provider pertama yang bakal kita informasikan adalah smart friend brother ini smart friend memiliki paket unlimited non stop internet tanpa henti di semua aplikasi anti sedot pulsa dari bahasa marketingnya sih sepertinya menarik ya bro ini kita bisa cek di www.smartfriend.com ya kemudian slash shop slash package di bagian bawah sini kalian bisa cek bro nih kalau kita lihat nih ya nah sebenarnya unlimited nya ini ada yang harian ada juga yang bulanan ini hariannya mulai dari 1GB per hari hariannya start dari 9.000 kemudian ada lagi harian 500MB oh enggak ini 28 hari ya bro ini harganya 50.000 tentunya ini dengan beberapa term dan condition kita akan fokus ke paket bulanan aja bro akan kita scroll lagi nih ke bagian bawah nah disinilah mereka sebut unlimited non stop internet tanpa henti di semua aplikasi anti sedot pulsa sepertinya menarik karena start fromnya ini harganya 10.000 ini berlakunya 10 hari kemudian ada unlimited non stop 12GB lumayan ya bro kuotanya 24 jam akses non stop setelah kuota utama habis kemudian ada lagi nih gratis telepon ke sesama smart friend bro oke ini harganya 45.000 kemudian ada lagi yang cukup menarik ini yang paling mahal adalah unlimited non stop tapi FUP nya ataupun fair usage policy nya ini 60GB bisa dipakai selama 24 jam akses non stop setelah kuota utama habis dan gratis telepon juga kita akan coba cek detail ya bro pasti akan ada term condition nya nih nah disini sepertinya dia juga tidak menyertakan beberapa term condition yang pastinya ini gue rasa untuk unlimited non stop nya ini cuma dipakai untuk beberapa aplikasi gitu loh bro gak mungkin sampai unlimited bener-bener unlimited gitu oke nampaknya informasinya memang kurang detail ya tapi start fromnya seperti yang gue informasikan tadi mulai dari yang harian 9.000 sampai yang bulanan itu kalian bisa menikmati dengan harga 55.000 dan untuk yang unlimited non stop kalau kita cek wait sebentar nah ini unlimited non stop mulai dari 10.000 ya bro sampai yang paling mahal itu untuk masa aktif 30 hari 45.000 tapi kuotanya cuma 12 GB FUP nya kemudian ini yang paling mahal 60 GB kuotanya eh harganya 125.000 masa aktifnya 30 hari kurang lebih seperti itu Bewok tidak bisa mendapatkan informasi detail terkait setelah kuota utama habis apakah yang aplikasi apa yang masih bisa diakses itu gak tertera disini mungkin buat lo semua yang sudah menggunakan unlimited non stop ini bisa langsung sharing di kolom komentar dan pengalaman kalian tentang signal nya itu gimana sih karena di setiap video pada kuota gua tuh selalu disclaimer bahwa kualitas signal dari sebuah provider itu tergantung dari lokasi kalian oke sekarang kita bakal masuk ke provider kedua ini yang cukup menarik kita akan ngebahas Indosat Indosat itu punya paket yang namanya Freedom U kalian bisa cek di aplikasi My Indosat atau bisa buka www.indosaturidu.com slash portal slash ID slash Freedom U gitu oke disini pun sebenarnya untuk Freedom U ada 3 pilihan masa aktif yang pertama 2 hari yang kedua 6 hari dan yang ketiga adalah 30 hari untuk yang 2 hari ini kalian bisa pake Freedom U 500GB plus 1GB aplikasi masa aktif 2 hari disini lebih tertera jelas berada karena aplikasi yang bisa dipake secara unlimited itu misalkan ada Netflix, Youtube, Instagram, TikTok, Snapchat, Spotify, dan Jokes gitu kemudian untuk social media kalian bisa pake buat Facebook kemudian Facebook Messenger ada Twitter ada WhatsApp ada Line ada Gojek dan juga Grab terakhir untuk aplikasi conference ini mungkin beberapa buat lo semua masih ada yang half WFO ataupun half WFI ya kalian bisa pake unlimited buat Google Meet kemudian Google Meet Classroom kemudian WebEx MS, Steam, dan juga Skype gitu untuk e-commerce-nya pun ada beberapa brother ada Tokopedia Bukalapak Shopee dan juga Traveloka itu harganya Rp5.250 masa aktifnya 2 hari menurut gue cukup murah ya brother ini kemudian kalau yang langsung 30 hari ini kita bakal cek nah disini sebenernya variatif banget ya ada yang start dari Rp31.000 untuk 30 hari ini Freedom U 1GB plus 4,5GB untuk aplikasi dan yang paling mahal ini ada Freedom U 7GB plus 28GB aplikasi selama 30 hari gitu bro untuk beberapa aplikasi yang dibuka pun sama ya seperti yang gue sebutkan tadi di awal untuk masa aktif 2 hari gue rasa ini patut dicoba terutama untuk yang Rp31.000 nih bro karena kuota hariannya itu 1GB plus kuota aplikasi bisa kalian pake 4,5GB nah setau bewok untuk unlimited Freedom U ini dia itu ada FUP ataupun Fair Usage Policy kita coba cek dulu ya nah disini catatannya adalah berlaku untuk pelanggan prabayar IM3 kemudian masa berlaku 30 hari setelah kuota aplikasi habis penggunaan aplikasi selanjutnya akan menggunakan kuota utama gitu bro berlaku plus safe dengan kecepatan disesuaikan setelah kuota habis nah biasanya down speednya ini 64 NBPS biasanya gitu bro jadi ya wajar-wajar aja sih karena ini memang gak bener-bener true unlimited gitu bro ada Fair Usage Policy kurang lebih seperti itu untuk Indosat VW provider ketiga yang ada paket unlimitednya yang akan kita cek adalah 3 dimana kalian bisa cek di www.bima.tri.co.id atau kalian bisa langsung masuk ke aplikasi Bima 3 ini kita cek secara tampilan websitenya dulu bro nah disini sebenernya kalian bisa pilih paket unlimited sesuai dengan kebutuhan kalian menurut gue pribadi untuk provider 3 ini jauh lebih customable gitu karena kita bisa pilih sesuai misalnya gue pengen whatsapp aja unlimitednya gue pengen line aja disini ada pilihannya seperti yang kalian lihat kalau gue search di search box ini unlimited kemudian ada pilihannya unlimited harian untuk whatsapp dan lain kemudian on unlimited 25 gigabyte eh 26 gigabyte kemudian kuota unlimited 12 jam ini ada pilihan jamnya kemudian kuota unlimited 3 jam unlimited harian tiktok pun ada kemudian unlimited 30 gigabyte pun ada ini 30 gigabyte ini maksudnya adalah FUP ya brother setelah memang kuota utamanya habis pasti dia akan dia akan ada down speed gitu nah kemudian ada kuota unlimited 1 jam ada unlimited harian youtube dan terakhir ada kikida unlimited harian youtube kita akan coba concern lebih ke paket yang bulanan yang mana gue mau nemukan ini paketnya namanya happy ul 52 gigabyte masa aktif 30 hari ini mungkin ul adalah unlimited kali ya bro ini ada beberapa informasi yang tertera dimana paket ini bisa digunakan di semua jaringan 24 jam kemudian 22 gigabyte kuota bulanan dan 30 gigabyte unlimited access youtube view netflix dengan FUP sebanyak 1 gigabyte per hari jadi setelah fair usage policy nya habis dia tentunya ini akan down speed gitu perpanjangannya pun otomatis brother dan ini harganya bisa kalian cek 77 ribu ya untuk harganya sendiri oke ada keterangan juga disini pembelian lebih dari 1 kali atau paket happy lainnya sisa kuota akan reset oh jadi akan di reset ya dan ini gue belum nemu nih misalkan ini unlimited nya dipakai buat apa aja tapi kalau misalkan kita cek dari informasi yang ada di website ini unlimited nya hanya untuk akses youtube kemudian view netflix aja jadi cuman 3 aplikasi selebihnya kalau misalkan lo pengen pake unlimited mungkin lo bisa beralih ke unlimited harian sesuai kebutuhan misalkan line whatsapp tiktok dan lain sebagainya kurang lebih seperti itu kalau dari harga gue rasa cukup worth it cuman kalau masalah kualitas jaringan gue gak tau ya mungkin buat kalian para pengguna 3 bisa langsung feel free tulis aja di kolom komentar kira-kira di area kalian signal 3 itu kayak gimana sih bagus atau enggak kurang lebih seperti itu untuk provider ketiga dan sekarang kita akan beralih ke provider keempat yaitu adalah XL Brody kalau kita cek di website nya XL ini www.xl.co.id disini kalian bisa cek mereka punya paket yang namanya Extra Combo VIP Plus nah ini pun sebenernya diseparate ataupun dipisah menjadi dua kategori buat lo semua pengguna XL Prioritas bisa menggunakan yang namanya VIP Package kemudian buat lo semua yang pengguna prabayar lo bisa menggunakan yang namanya Regular Package karena ini mungkin jarang yang prabayar ya eh yang pas kabayar ya kita yang prabayar dulu aja deh ini pilihan paket Extra Combo Plus ada benefit Extra Combo Plus Extra Combo VIP Plus itu adalah kuota utama lebih besar ataupun anti hangus kemudian bonus kuota aplikasi dan nelfon ke semua operator akses langsung unlimited ke aplikasi produktivitas dan yang terakhir adalah bonus video Platinum gitu lumayan ya video Platinum kalian bisa nonton bola atau nonton apa gitu kalau misalkan kalian dapet paket yang Platinum baiklah kita akan coba cek term condition dan unlimited nya untuk apa aja ini ada VIP regular ya yang mana ini startnya dari harga Rp59.900 ini unlimited untuk akses WhatsApp terus kemudian bonus kuota aplikasinya 3GB dan tambahan kuota lokal 19GB kemudian kuota utama 10GB jadi kalau kita akumulasi secara kuota ini lumayan banyak 10 tambah 19 itu 29 29 tambah 3 itu berarti 31 ya bener ya kurang lebih segitu 31GB dan ini pun paling mahal harganya itu Rp239.000 ini kuota utamanya 72GB kemudian hariannya 90GB dan bonus aplikasinya 15GB nelfon ke semua operator gratis 90 menit masa aktifnya pun sama ini 30 hari Brody yang mana pasti akan ada beberapa term condition disini nah akses langsung unlimited nya ini hanya berlaku untuk aplikasi video kemudian WhatsApp ada juga Google Meet kemudian ada juga Google Maps terus ada juga apa nih satu lagi Zoom ya jadi gak semua aplikasi bisa kalian akses secara unlimited inilah yang gue sebut sebagai strategi marketing para operator untuk memberikan paket unlimited padahal sebenarnya tuh gak semuanya bisa kalian akses hanya aplikasi tertentu aja kurang lebih seperti itu untuk Extra Combo VIP Plus dan sekarang kita akan beralih ke paket terakhir yaitu Telkomsel untuk Telkomsel kalian bisa cek di website nya mereka yaitu www.telkomsel.com slash in slash perdana slash internet max yang mana Telkomsel tuh punya paket yang namanya Telkomsel internet max sebenernya menurut gue ini bukan unlimited sih tapi patut buat kalian coba ini ada beberapa term condition juga di bagian bawah kalau kita lihat ya nah ini internet max benefit start from nya itu 14.900 kemudian various application ada wide range nya juga nah package nya ini nih yang gue sedikit sebenernya kurang begitu adil gitu bro karena Telkomsel ini memberikan harga paket sesuai dengan proximity kalian jadi disini ada bagian Jakarta Selatan ini gue edit karena gue rumahnya di Jakarta Selatan ya bro ini ada Jakarta Selatan kemudian Jayapura Kota Batam jadi harganya tuh sebenernya beda-beda tergantung dimana kalian tinggal secara proximity gitu bro tapi karena kita kantornya di Selatan jadi kita akan filter untuk Jakarta Selatan di bagian bawah sini terdapat harga dari package nya ini internet max light 3GB harganya 14.900 validity nya 30 days masa aktifnya kemudian internet nya 0,5 GB means adalah 500 MB ya bro kemudian lokal kuotanya itu 2 GB dan Youtube nya bisa kalian akses dengan kuota 0,5 GB means 500 MB gitu nah kalau 14.900 kalian gak bisa gak bisa akses unlimited nih bro gitu ada pun yang kalau misalkan kalian pengen akses itu yang harganya 30.000 internet max 7 GB kemudian kuota internet nya 0,5 internet lokalnya 4,5 GB dan kuota chatting nah kuota chatting nya ini sebenernya gue gak tau apakah setelah 2 GB nya ini habis kalian masih tetap bisa menggunakan aplikasi chatting tersebut atau tidak gitu kuota chatting nya untuk Whatsapp Line kemudian Zoom dan juga TikTok ada pun beberapa akses lain seperti Music Max dan juga Game Max bisa kalian pake di paket internet max ini gitu bro harga yang paling mahal ini 42.000 kuotanya itu 1 GB kemudian lokalnya 7 GB dan social media kuotanya 3 GB aplikasi yang bisa diakses nambah nih kalau yang harga 42.000 dari mulai Line kemudian Instagram TikTok Whatsapp kemudian Facebook dan juga Zoom Meet kalau kita cek untuk more detail disini pasti akan ada informasinya mungkin oh gak terlalu detail banget sih informasinya karena ini standar ya harga sudah termasuk pajak PPN 10% paket berlaku 30 hari kuota internet paket internet max terdiri dari kuota utama buat temen-temen yang nonton kalian bisa sharing di kolom komentar kira-kira ada paket unlimited apa lagi sih yang belum kita informasikan dan menarik dan patut juga untuk kita coba sama temen-temen price book juga kurang lebih seperti itu brother beberapa informasinya yang bisa Bewok sampaikan kurang lebihnya Bewok mohon maaf nih ya kalau misalkan ada yang kelewat ataupun ada yang lupa kita informasikan feel free langsung aja kita diskusikan di kolom komentar dan jangan lupa seperti biasa untuk like, comment, share, dan subscribe channel youtube Pricebook Pricebook Beauty dan juga Pricebook Automotive Bewok pamit Brody Assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax